Daripada jadi kaki gajah, kan lebih baik dari kepala ayam, jadi misalnya matok-matok sendiri. Terima kasih. Coba The Maestro, episode kali ini luar biasa, karena kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu ini sebetulnya dulu sahabat saya, tapi sekarang menjadi seorang bos, seorang pejabat yang luar biasa, karena tanggung jawabnya juga luar biasa, terutama pada masa-masa penanggulangan COVID-19 kali ini. Tokoh kita, tamu kita, tamu kehormatan kita ini dulu dibesarkan di Surakarta, kemudian kuliah di kampus biru, jadi satu kampus dengan saya. Hanya saya keluar, beliau masuk. Kemudian tamu kita ini belajar di Boston University Amerika. Anda tahu Boston itu sebuah trademark yang luar biasa, karena dari Boston lah dikeluarkan pemikir-pemikir dan bahkan para bisnismen ulung, bukan saja di Amerika, tetapi tersebar ke seluruh dunia. Sobat The Maestro, tamu kehormatan kita ini kemudian melanjutkan program S3, mengambil program PhD di UC Canberra, Australia. Sobat The Maestro, saya kira kita nanti di dalam melakukan pembahasan banyak hal, banyak pengalaman yang Sobat Generasi Muda bisa mengambil inspirasi. Karena saya sangat yakin bahwa tesit knowledge yang dimiliki oleh tamu kita ini akan sangat bermanfaat bagi Anda, generasi muda, dan bahkan Anda yang saat ini sedang memimpin pada jenjang-jenjang yang akan meniti karier yang lebih tinggi. Sobat The Maestro, Bapak Ibu yang saya banggakan, mari bersama-sama kita sambut tamu istimewa kita, tamu kehormatan kita, Bapak Gunto Wibowo Dasa Nugraha. Terima kasih Pak Gunto, Pak Sekjen yang masih muda. Kita sangat bangga sekali rekan-rekan Pak Gunto, saya kira mendengarkan Pak Gunto mendapat kepercayaan dari Presiden, Pak Presiden Jokowi untuk menjadi Sekjen Kementerian Kesehatan. Saya kira tugas Kementerian Kesehatan saat ini sangat besar dan sangat urgent di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Namun Pak Gunto, sebelum kita bicara yang serius, Pak, kita ini akan bicara-bicara yang memberikan intuisi kepada para generasi muda, terutama Sobat The Maestro, terutama pengalaman Pak Gunto selama membangun dan mengembangkan diri. Orang tahunya kan, aduh Pak Gunto masih muda sudah jadi Sekjen, jadi mereka tidak tahu bagaimana perjuangan Pak Gunto dari Jogja, kemudian ke Boston, kemudian ke Canberra, begitu untuk belajar dan akhirnya bisa mendapatkan kesuksesan di dalam mengambang amanah dari bangsa dan negara. Nah, Pak Gunto bisa cerita sedikit ini, mungkin kalau ada pengalaman masa kecil, SMA, di Solo atau SD, yang kemudian itu bisa memberikan inspirasi bahwa ternyata Sekjen itu dimulai dari sebuah pengalaman yang luar biasa. Ada pengalaman Pak, ada pengalaman dari tamu sebelumnya yang mengatakan bahwa Pak Marwanto, waktu saya SD, saya sekolah, tidak pakai sepatu. Jadi ini memberikan inspirasi bahwa perjuangan itu sangat penting untuk menuju kesuksesan. Tapi saya yakin pasti kalau Pak Gunto, masa Pak Gunto, SD, SMP, pasti sepatunya mengkilap. Mohon ke Pak Gunto. Yeh, terima kasih Pak Marwanto. Beliau itu suhu saya sebenarnya. Gini Pak, masa, sebenarnya dari kecil sampai saya seperti sekarang itu Pak, saya tidak semut-semut, tidak mulus. Banyak hal yang saya katakan bukan, ya beda dengan keinginan. Oh, iya, iya, iya. Ya ini bisa katakan kegagalan atau apa ya, tapi lebih kepada apa yang saya inginkan itu biasanya banyak yang tidak tercapai. Oh, gitu. Saya katakan Pak, ya. Dulu saya itu kan 10 bersaudara, Pak. Oh, jadi dasa itu Pak Gunto itu anak ke-10 ya? Anak ke-10. Dan saya paling kecil. Saya juga anak ke-10, Pak. Jadi sama, Pak. Orang tua kita produktif, Pak. Produktif, ya. Anak ke-10 dan Bapak Ibu saya itu memang pengen mendorong anaknya itu sepulah. Oh, iya, iya, iya. Dan mereka itu sudah teratur, Pak. Dari SD, SD Pangluluhur, gitu ya. SMP-nya, SMP Pangluluhur, Bintang Laut. SMA-nya SMA 3. Kemudian kuliahnya kalau enggak ITV UI. Oh, iya. Jadi memang orang tua sudah, ibu sudah mengarahkan, betul, gitu ya, Pak. Betul. Mengarahkan ke sana, gitu kan. Dan bukan, kakak-kak saya itu lancar-lancar semua itu. Oh, iya, iya. Betul, betul. Tensinya. Enggak keterima, Pak. Oh, iya, iya, iya. Enggak keterima. Betul, dia, wah, biasalah. Nangis juga, biasalah. Masih kecil. Akhirnya keterima itu siang, Pak. Jadi ada SMP Bintang Laut Sia. Oh. Ada kan yang pagi. Yang kita kan nyarinya pasti pagi, ya. Iya, iya, iya. Siang kan gurunya saja sudah ngantuk juga. Apalagi kita, Pak. Betul, betul. Maksudnya itu jam 1 siang sampai jam 6 sore. Oh. Jadi orang pada tidur kita belajar, gitu ya. Tapi mungkin waktu itu, Pak, Allah mengirimkan malaikat pembagi rezekinya di siang hari, Pak. Oh, iya. Katanya pagi hari, Pak. Sehingga siang itu, wah, ini nanti calon sekjen ini. Mungkin. Iya, Pak. Itu, kemudian, Alhamdulillah saya tes masuk SMA 3. Jadi, kita kembali lagi ke direct rate. Ke terrel, ya, iya, 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 iya. Terus, lulus SMA, kan, tes lagi, Pak. Dulu kan masih, misalnya UMPTM. UMPTM, iya, 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 betul. Kan kita bisa memilih IPA, IPS. IPS, betul, iya. Saya memilih dua-duanya, Pak. IPA, IPS, gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi, bisa tiga pilihan, kan. Iya. IPA, ya, karena kakak saya di ITB, ya saya ITB, gitu, ya. Informatika, juga teknik informatika. Oh, gitu, ya, Pak. Jadi, ITB dua-duanya, kemudian IPS-nya UGM, Pak, ekonomi. Oh, iya, iya, iya. Masuknya di UGM, Pak. Tah, itu malaikat juga mengarahkan lagi itu, Pak Gunto. Sudah UGM, ekonomi lagi, kan. Wah, itu udah. Karena kakak-kakak tadinya di-exacta semua, ya, Pak, ya. Di-exacta semua, ya, iya, iya. Sudah UGM, ekonomi lagi. Saya udah, aduh ini deh, kok gagal lagi, gitu, ya. Meskipun, sebenarnya, ya, UGM nggak jelek-jelek amat. Bagus, Pak, juga, kan. Tapi, karena saya, kan, cita-citanya. Ya, cita-citanya jadi engineer, kan. Karena, iya, cita-citanya jadi engineer, gitu, ya. Sehingga saya, itu, sebenarnya, tapi, akhirnya, nggak kuliah semester seewa. Tahun pertama, itu nggak kuliah, Pak. Karena saya kecewa banget, gitu, kan. Saya pengen, oh, saya pengen, pengen inilah. Pokoknya, nanti, ngulang lagi. Ngulang lagi, gitu, ya. Ngulang lagi, tahun depannya. Iya, iya. Karena, dari, ya, saya nggak nyambung, ya, waktu, sebenarnya, saya, itu, secara, agak, ademik, gitu, ya. Nilainya, itu, nggak jelek-jelek amat, gitu, kan. Bagus, bagus, ya. SMA juga, matematikasnya tinggi. Garis tangannya, Bapak, kan, nggak tahu, itu, diantar, itu, sebetulnya, sudah. Gitu. Waktunya, saya, nggak kuliah, misalnya, nilainya jelek, kan. Terus, saya, tahun depan, ikut lagi, Pak. Tandanya, kali, gagal lagi, Pak. Oh, ya, betul. Akhirnya, udah. Terus, tahun depannya lagi, saya ikut lagi, gitu. Sampai tiga tahun, saya, Pak. Makanya, saya, kuliah di UGEN, itu, 6 tahun, Pak. Oh, tapi, waktu itu, Pak Kunto, sudah kuliah di belas umur, ya? Masih, udah. Sampai, oh, gitu, ya, ya, ya. Tapi, saya, konsentrasi di situ, ya, 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 ya. Tapi, tahun kedua, saya, udah mulai, kuliah, pulih. Oh, ya, nggak, 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 konsentrasinya, nggak ke situ aja, gitu. Betul, betul. Jadi, saya, nyoba, sampai tiga kali, Pak. Terus, kakak saya, yang paling gede, tahu, kan, dikasih tahu ibu saya, Pak Mahum, datang ke Jogja. Itu, ngasih taunya, sama satu, gitu, Pak. Andri, kan, udah coba, saya, panggilnya Andri, gitu, ya. Kamu, udah coba tiga kali. Ya, sudah, berarti rejik kamu di situ. Nah, itu berarti nasihat yang benar, gitu. Ngomongnya sedikit aja. Rejik kamu di situ. Daripada, misalnya, kamu keterima di TV, gitu, kan, tapi jadi yang paling nilainya jelek, gitu. Kan, lebih susah nanti cari kerja, dan, mending kamu di sini, tapi nilainya bagus, kamu bisa cari kerja yang lebih baik, gitu. Dan, kakak Pak Gunto, setelah ketemu Pak Gunto jadi sekjet, gimana? Bener, kan, omongan? Itu menurut, ya. Jadi, intinya, lebih baik kita, kayak Pak Pak Gunto juga pernah cerita, ya. Daripada jadi kaki gajah, kan, lebih baik dari kepala ayam. Kepala ayam, ya. Jadi, bisa nge-mato-mato sendiri. Itu, Pak. Jadi, intinya, tapi dari situ, Pak, saya banyak sekali sampai nanti pada karir saya ke sini pun juga banyak perjuangan saya, gitu ya. Saya mau cerita sampai ini atau bahas kecil ini aja, Pak? Enggak, pokoknya ini supaya gini. Saya kira ini, Pak Gunto, apa yang Bapak sampaikan tadi, itu bisa menjadi pembelajaran bagi generasi muda. Karena generasi muda, terutama saat ini, yang milenial, Pak Gunto, ya. pada saat dia punya keinginan, kemudian tidak tercapai, kadang-kadang patah arang. Ya, itu. Dan dia tidak tahu bahwa sebetulnya itu adalah jalan yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Jalan yang diberikan oleh Allah, gitu. Seperti itu, dan... Moga, Pak Gunto, lanjut saja, Pak. Jadi, saya lanjut, Pak. Ternyata, apa, saya itu up and down-nya, masih udah dari kegagalan, dan itu, itu terus, terus dilanjut, gitu, kan? Oh, mengikuti, ya, Pak. Mengikuti, ya. Begitu. Saya, saya kan akhirnya karena seperti itu, lulus UGM 6 tahun, kan? 1993, saya lulus. Kemudian, saya keterima di Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan. Ya, 1994, awal. Jadi, Desember, saya sudah masuk, 1993, itu. Di situ pun juga, saya langsung ke 3 tahun, ya. Habis itu, masih dapat beasiswa yang ke Boston. Oh, yang ke Boston, ya. Ya, itu, Alhamdulillah, Pak. Sekali tes, saya keterima, gitu. Dan itu, Pak Gunto, saya kira Boston itu kan rankingnya cukup tinggi untuk dunia, dan di Amerika pun juga cukup tinggi. Dan jarang orang yang bisa masuk Boston dengan cepat. Biasanya gini, kalau Punto bisa masuk, keluarnya yang susah. Nah, ini Pak Gunto kan sekali tes, cepat-cepat keluar, kan? Iya, betul. Gimana ceritanya, Pak Gunto, ya? Iya, ini. Jadi, saya juga nggak ngerti, gitu, Pak. Dalam arti, saya tes itu, waktu itu kan tes ini dulu, ya, Pak. Biasis semuanya dulu. Karena saya dapat yang PPSDM. Oh, PPSDM, ya, Pak. Jadi, dapat Biasis semuanya dulu, masuk di situ, kemudian ada persiapan selama setahun di Jurang Mangu, waktu itu. Ya, Alhamdulillah, dengan keterbatasan bahasa Inggris saya, saya bisa nilainya bagus, gitu, kan? Dari sisi ini. Tapi Boston, saya kira tufelnya kan hampir 600 mestinya, kan, di situ. Ya. Tapi saya nggak nyampe 600, sih, 500 berapa, ya? 70 atau 65. Ya, udah termasuk tinggi, Pak. Tapi berkali-kali saya tesnya, Pak. Iya, lah. Tes tufelnya berkali-kali. Berkali-kali. Terus, ya, jalan aja gitu, Pak. Dia pulang dari Boston, Alhamdulillah, waktu itu sampai Pak Maranto, kan? Iya, iya. Baru dua minggu, saya langsung diantai jadi aslompat, gitu, kan? Kemudian, karirnya lanjut. Kemudian, saya tuh hampir setiap tahun setelah pulang itu, Pak, itu mendaftar untuk beasiswa S3. Karena cinta-cinta saya dari kecil itu pengen S3. Itu cerita lagi tuh, waktu saya masuk pekerjaan negeri, kan saya juga ada swasta juga yang menerima saya, gitu. gajinya lima kali lipat. Saya nggak menyebutin angkanya, Pak. Gajinya lima kali lipat. Jadi saya tanya, bapak saya, saya pengen ke situ. Bapak saya, enggak, boleh kamu ke negeri aja. Karena kegunaan, bapak saya itu swasta, dipang juga, Pak. Dipang, 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 swasta. Ibu saya guru, Pak. Dan waktu beliau itu, waktu saya masuk kuliah, bapak saya pensiun. Waktu saya lulus kuliah, ibu saya pensiun. Karena emang 60 tahun, kan, ya. Kalau guru. Para guru kan 60 tahun. Itu, di hari tuanya, memang, ibu saya kan dapat pensiun, Pak. Dan bapak saya kan enggak. Jadi dia menunjukkan, ini loh. Bedanya. Bedanya. Bedanya, di hari tua, kamu lebih enak, gitu. Iya, iya, iya. Jadi, kamu tetap di, kemencerahan keuangan, katanya. Tapi saya bilang, enggak, gaji saya kecil banget. Ya, enggak apa-apa. Rezeki itu, enggak akan lari, kayak gitu. Itu juga, itu bapak sama ibu itu, mendapat, pencerahan. Pencerahan. Gitu ya. Akhirnya saya, ya sudah, saya di sini, tapi bapak mati-mati, tapi kamu dari sekolah, katanya. Kamu dari sekolah, karena, dengan sekolah itu, membuka cakrawala. Bukan karena, gelar yang kamu cari, tapi, cakrawala. Dan harus ke luar negeri, katanya. Oh, iya, iya. Sudah, wanti-wanti. Kalau sekolah di dalam negeri, enggak usah, katanya. Kalau ke luar negeri, saya sempat. Ya, iya. Membuka cakrawala. Itu, Pak. Jadi, habis itu, yang saya pulang dari S2 itu, saya tiap tahun daftar, Pak. Enggak keterima-keterima, Pak. Sampai akhirnya tahun 2009 itu, saya dapat beasiswa, Pak. Jadi, 10 tahun, Pak. Oke, oke. 2009, ya, Pak. Ya, dari S2 saya, lulus 99, saya dapat beasiswa lagi S3, itu 2009. Ya, ya. 10 tahun. Waktu itu, Pak Anggito itu, Pak. Oh, ya. Misalnya. Ya, dia nanya. Ya, kamu yakin? Menurut saya, sudah 2009 itu, hampir 41. 40 jalan lah. Saya akan akhir. Dia tanya, kamu yakin tuh, 40 tahun mau jadi S3? Ya, pokoknya saya komit, Pak. Empat tahun saya pulang, Pak. Saya dapat gelar saja. Saya komit. Ya udah, terserah kau, katanya. Ya udah, saya pergi, Pak. Dan, ya, itu perjuangan juga, Pak. Perjuangan dalam arti, saya sudah S3. Istri saya S3. Mas Gunung sudah S3 ya? Iya, Pak. Saya itu S3 tahun 2005, Pak. Mas sudah DGA, saya S3. Oh, di DGA-nya, dari BKF-nya, atau dari S4 ya? Iya, di BKF-nya S4. Kemudian, dua tahun atau tiga tahun, di DGA, saya promosi S3. Terus saya pindah ke BKF, Pak. BKF. Saya kan bolak-balik itu, Pak. Iya, bolak-balik itu. Jurusan anggaran BKF-nya. Ke sana. Saya sudah S3. Istri saya juga S3, Pak. Iya, Mbak Bibi juga S3. Iya, oke. Saya tanya Bibi, kan, gimana? Saya sekolah, sebenarnya. Atau saya tetap di sini, kan, kita sudah, ya istilahnya sudah settle, sebagai ini, kan, sudah settle. Enggak, kan, kita, kalau bilang, kan, Papa, gitu, kan, Papa, S3, itu kesempatan, ini sudah 10 tahun kita cari, yaudah, sekolah saja. Saya support. Luar biasa, berarti, ya. Ibu Kunto memberikan andil yang luar biasa. Itu lagi, kembali lagi, malekat bisikin. Saya support, oh, yaudah, berarti sudah dapat itu, ya, saya fully, Pak. Akhirnya, kami lepas semua, lupa itu, Pak. Lepas semua. Jadi, saya pelaksana, tipis cuti di luar tanggungan negara. Oh, iya, ya, waktu itu ngikut, ya. Jadi, dua-duanya bereng terbang, ya. Bereng terbang, ya. Jadi, waktu itu, saya kembalikan semua, kan, barang-barang. Oh, ya, saya itu nggak punya apa-apa, ya. Nggak punya mobil, nggak punya rumah. Karena mobil rumah dari kantor, ya. Saya nggak punya. Itu pelajaran perhagian. Oh, mamah, saya harus punya, ke hari tua kita harus disediakan, gitu, kan. Nggak mungkin kita seperti ini. Saya, oh, ternyata semua itu hanya titipan, gitu. Semua bisa diambil dengan cepat, gitu. Oh, betul, betul. Rumah, mobil, bahkan laptop pun dah. Semua saya balikin semua. Pokoknya saya nggak mau wadah ini juga. Iya. Semua balikin. Saya pergi. Pupi itu juga langsung cuti di luar tanggungan negara. Langsung itu bareng-bareng berangkatnya, ya? Saya tiga bulan dulu. Saya duluan, karena babat alas dulu, Pak. Babat alas dulu di sana. Terus, Pupi, saya pergi Oktober 2009. Pupi dan anak si Arya, kan, itu Januari 2010. Oh. Selisih tiga bulan. Tapi kan proses cuti di luar tanggungan negara-nya kan sudah awal. Jadi benar-benar nol, kami mulai lagi. Hidup awal lagi, Pak. Saya kira itu keputusan yang luar biasa, Pak. Di atas, saya sakit lagi. Mulai lagi dari nol. Kemudian saya pulang. Alhamdulillah, Pupi dulu pulang, karena kan anak saya kan ini harus penyesuaian diri, segala macam, karena masih kecil, kan. Saya ikuti tahun ajaran juga. Dia 2012 pulang, saya pertengahan, 2012 pulang, saya Januari 2013 pulang. Alhamdulillah, kemudian proses PIP juga bisa diterima lagi di pacat. Saya juga terus dikembalikan lagi, gitu kan, ke S3-nya, terus S2, S2-S1 itu saya juga panjang. S2 pertama di BK? Atau langsung di Direktur Penyusunan APPN? Ya, langsung. 6 tahun saya didi penyusunan APPN? Dari S2 ke S1 juga panjang saya. Tiga kali saya tes itu, Pak. Jadi ini memberi motivasi kepada saya, bahwa sebenarnya orang itu kecewa boleh, Pak. Kalau kita cita-cita kita A, kita gagal, itu kecewa boleh. Tapi jangan putus asa. Itu yang penting. Saya kira itu inti sari daripada pelajaran hidup. Dan saya kira ini bisa berlaku untuk siapa saja. Karena biasanya kan nyoba sekali, terus merasa, wah ini saya udah nggak bisa ini. Terus ngelokro, nggak mau kerja, gitu. Nggak boleh. Bahwa mencoba, mencoba, dan mencoba, itu mungkin juga bagian dari ujian Tuhan, ya Pak. Bahwa ini, hambaku ini bisa nggak ini bertahan dalam perjuangan. Dan saya kira, menjadi Direktur Penyusunan APPN, itu merupakan pekerjaan yang luar biasa. Dalam artian bahwa waktu, tenaga, pikiran, itu harus full-lay, gitu ya, dedicated. Dan bahkan mungkin, kalau pengalaman saya waktu itu, Pak Guntoya, kadang-kadang waktu keluarga itu kemudian menjadi sangat minimal. Pengalaman Pak Guntoya menjadi Direktur Penyusunan APPN, kan Pak? Iya, betul. Karena kan Direkturnya kan Direktorat Penyusunan APPN. Direkturat Jenderal Anggaran. Bagaimana, Pak? Itu kan urusannya di dalam, urusannya harus melakukan koordinasi dan menyusun berapa sih sebetulnya dana yang ada di negara Republik ini untuk bisa dipakai, gitu ya, Pak ya. Yang disilahkan sebagai resources and we love, gitu ya, Pak ya. Kemudian keluar, kan harus berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga juga dalam konteks tertentu. Walaupun yang secara langsung kan itu di PAPA, Pak ya. Di PAPA. Tapi yang lebih sulit saya kira menghadapi Senayan ini, Pak Guntoya. Jadi khusus untuk yang Direktur APPN, saya kira mungkin perlu, perlu menjadi pembelajaran. ya Pak, saya kan dilantik jadi Direktur Penyusunan APPN itu di 2014, Pak. Jadi pulang ke 2013, saya setahun, enggak nyampe setahun, 9 bulan di BKF, terus saya langsung di Direkturat Penyusunan APPN itu, jadi Direktur. Itu 2014. memang Alhamdulillah ya, di Penyusunan APPN itu kan loyalitas dan lainnya sudah terbentuk. Itu kan zaman Pak Maranto. Integritas, loyalitas, pengorbanan, keikhlasan. Keikhlasan. Itu sudah terbentuk. Memang kerjaannya memang luar biasa di situ ya. Kayak enggak selesai-selesai gitu. Dan yang saya mulai membuat adalah bahwa sinergi ini penting, Pak. Antara eselon tiganya. Kalau jangan sampai selo-selo. Dan share data dan share informasi. Yang membedakan kita dengan teman, itu adalah analytical kita. Betul, betul, betul. Jadi saya terus mau akan memberikan motivasi pada teman-teman ya. yang namanya anak buah. Itu harus kita support. Supaya kita jauh lebih baik dari kita. Jadi kita memberikan motivasi. Kita harus ngajarin dengan anak buah. Jangan pelit sama anak buah. Dia harus lebih baik dari kita. Atasan, kita juga support dengan data dan informasi yang benar. Dengan analisa yang bagus. Sehingga beliau kalau mengambil keputusan atau mengambil rekomendasi, informasi itu benar-benar based on data analytical kita. Jangan diumpetin. Kalau kita dimarin, enggak apa-apa. Emang kondisinya seperti ini. Tapi kita terbuka dan benar-benar memberikan support betul. Informasi jangan sampai salah. Untuk level se-level, kita bersaing. Kita bersaing. Tapi jangan sampai kita bersaing tidak fair. Dari arti data kita umpeti. Laptopnya kita simpen. Kita kasih password. Saya enggak mau itu. Saya bilang, buka aja semua. Data semua harus kita sama. Yang membedakan kita adalah analitik kita. Kalau kita jago, kita bagus. Kita percaya diri aja. Yang penting saya bisa melakukan itu. Kita harus banyak belajar. Banyak baca. Semua data itu sama. Tapi nanti hasilnya kan bisa berbeda dari analisa kita. Itu based on kemampuan kita. Itu yang terus saya sampaikan. Jadi jangan sampai ada orang, kita cari, ini siapa yang bilang lagi ke Bali, Pak? Lagi DL? Kerjaan selesai nggak selesai. Itu nggak mau saya. Kalian nggak apa-apa. Dulu kan belum ada Zoom kali ya. Kalian nggak apa-apa. Mau ke Bali, mau ke apa. Yang penting itu sesuai dengan kerjaan. Kita melakukan di Bali juga harus ada ngapain gitu kan. Tapi kerjaan katol nggak akan berhenti hanya karena dia pergi gitu kan. Mungkin itu Pak Kunto punya pengalaman waktu staff mencari data PNBP. Agak sih saya? Masih ingat. Sampai sekarang itu saya masih ingat sama beliau. Masa nyari data katanya di laptopnya seseorang gitu. Seseorangnya mana? Seseorangnya sedang perjalanan dinari. Tapi kan kita bisa membuat langkah sendiri kan akhirnya Pak Kunto. Oke, saya kira ini bagus sekali nih Pak Kunto ya Pak Sekjen ya. Jadi Pak Kunto mengembangkan diri dari sisi edukasi. Juga mengembangkan diri dalam konteks bagaimana berjuang. Dan kemudian memberikan kesempatan dan memberikan arahan kepada anak buah yang luar biasa itu menurut saya. Karena tidak banyak loh Pak itu orang yang memberikan kesempatan kepada anak buah untuk berkarya dengan penuh kebebasan gitu. Tapi dengan rambu-rambu yang sudah dibuat. Saya kira bagus sekali nih Pak Kunto. Bapak bisa mendorong anak buah untuk mengembangkan diri. Ini beruntung sekali nih kebenaran kesehatan Pak Sekjen. Lanjut Pak Kunto. Oke, gitu Pak. Terus, jadi saya juga bikin ya didukungi oleh teman-teman gitu ya. Bikin IT, data jadikan satu. Jadi tidak terserah di masing-masing. Selon tiga gitu kan. Kumpul jadi satu dan kita bisa akses dan lain-lain. Termasuk kemudian diperluas sinergi di DCA-nya gitu. Karena tidak mungkin kita berkarya sendiri-sendiri kan. Karena saya juga tergantung oleh direktorat bidang. Direktorat bidang juga tergantung oleh penyusunan kan gitu kan. Sehingga kita sinergi itu mulai kita bangun, kita bentuk gitu. Jadi intinya Pak, memang dengan posisi tadi, akhirnya memang kita tetap kerja sampai malam. Tapi kita menurut saya jadi lebih ringan gitu kan. Kalau saya pergi pun, anak buah juga bisa menggantikan saya. Dan satu lagi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman itu, kalau saya jadi pelaksana gitu ya di satu seksi, saya harus tahu kerjaan seksi itu gitu. Jangan hanya ngomongin kerjaan saya sendiri. Tapi satu seksi itu saya harus tahu. Kalau saya kepala seksi, saya harus tahu kerjaan di bidang itu. Karena kalau ada apa-apa, saya bisa menggantikan, teman-teman. Kalau saya kepala bidang, saya harus tahu kerjaan di direktorat itu. Kalau saya satu direktorat, saya harus tahu kerjaan di DCA gitu. Atau di unit 01 itu. Sehingga ini lebih, bagi saya, kita lebih efektif dan efisien kerjanya. Meskipun ya pagi sampai malam. Tapi ya Alhamdulillah, anak dan istri saya kan dari dulu support gitu. Bisa memahami ya. Memahami. Bapak, dari masuk pun suaminya gelarnya udah dokter. Mondok di kantor. Dan sebenarnya, happy life atau healthy life itu terjadi waktu di Kanbira, Pak. Karena kumpul terus, nggak ada pembantu lagi. Nggak ada pembantu lagi gitu ya. Dan kumpul terus itu. Saya pagi nganterin anak, kemudian saya ke kampus gitu kan, riset dan kerja. Iya, iya, iya. Sori jemput, malam ketemu gitu. Healthy life itu di situ sebenarnya. Betul, betul, betul. Tapi sekarang juga. Insya Allah, Pak. Ini medannya berbeda. Saya kira pengalaman Pak Gunto di Direktorat Penyusunan APBN gitu. Nah ini sangat luar biasa. Karena seluruh Indonesia kan hanya ada satu, Pak. Pusat apa? Direktorat Penyusunan APBN di situ. Dan saya kira memang sistemnya sudah lebih baik. Karena data relatif sudah tertata dengan baik, transparansi sudah ada, reform di Kementerian Keuangan juga sudah ada. Sehingga silo-silo relatif lay itu sudah menyatu. Dan kemudian semuanya bisa mendukung tugas pokok core Kementerian Keuangan. Karena kalau kita bicara APBN, Pak Gunto ya, itu kan core bisnisnya Menteri Keuangan. Nah, kemudian Pak Gunto di Direktorat Penyusunan APBN itu cukup lama ya, Pak ya? Ya, 6 tahun, Pak. 2014 sampai 2020. Oke, jadi kalau gitu sekarang sudah ada foto Pak Gunto di sana ya? Belum lihat lagi saya, Pak. Foto saya kan yang nomor berapa gitu ya, Pak ya? Bapak kan Direktur Penyusunan APBN, saya penggantinya. Oke, luar biasa Pak Gunto. Kemudian saya kira kelebihan daripada Direktur Penyusunan APBN itu kan selalu berhubungan dengan pimpinan, terutama Menteri ya, Pak ya. Kemudian selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh di parlemen karena harus membahas proses penyusunan APBN. Ada yang bisa di-share Pak, mungkin cerita tentang bagaimana sesuatu yang berkesan gitu pada saat menyusun APBN, adanya tantangan di dalam, kemudian tantangan di luar khususnya dari parlemen gitu Pak Gunto. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!